Blastrike Update 24 Oktober 2024 Yang pertama, Optimus Stryker Blast di Repam lagi guys Jadi ini versi kedua, kemarin baru aja ya, minggu kemarin ya Nah yang sekarang diperbaikin lagi guys Sejak update skill Blast, kami menerima banyak masukan Dan kami telah melakukan perbaikan pada masalah utama Kami masih memantau masukan pemain Wah berarti ada kemungkinan berubah lagi ya Jadi silahkan bagikan pendapatmu di platform manapun Ini sangat membantu Oke, skill utamanya Chester Bomb akan terus melacak Target dan penundaan ledakan setelah benturan Telah dikurangi menjadi 1 detik doang ya Jadi setelah lempar ke musuhnya atau merekat ke musuhnya 1 detik cegir, baru meledak ya Dan yang skill sekundernya Firewalk Jangkauan lempar dan penanggapan Firewalk telah ditingkatkan Mari kita coba yang ditingkatkan tadi yang skill E-nya dulu Oh, lemparnya jauh ya Biasanya kalau ngelempar, dia paling sekitar sini gitu guys Jauhnya segini gitu Tapi bisa ngelempar ke bawah ya, kita tes Tapi malah nggak bisa ngelempar ke bawah guys Ini banget bukan ya Biasanya saya pakai si skill E-nya atau skill sekundernya ketika kita dikejar musuh gitu ya Kita sekarang dikejar musuh, saya ngelempar ke bawah gitu Tapi sekarang mental ke suara ya Bisa kejauhan Kita berharapnya kalau diarahin Setidaknya ke bawah mantulnya nggak jauh-jauh amat Tuh, segitu jauh Jauh loh guys, mantulnya nih Berarti setidaknya kalau pengen Itu lempar dulu awal-awal gitu ya Nah gitu kali ya Dan untuk ultinya kita lihat Katanya satu detik ya Satu detik kita lihat Kan ini kalau kita lempar ada atas Ntar dia bakalan ke musuh kan Coba ya Setem Nah, sejar Nah, lebih cepat sekarang ya Dan lebih kelihatan juga guys Ininya, nah Tadi Kayaknya sebelumnya nggak ada yang begitu-begitu guys ya Di ikonnya gitu nggak kelihatan Sekarang ada langsung Gitu ya Tapi jaraknya kayaknya ke atasnya Segini nggak akan lempar ya Nggak guys ya Nggak bisa terlalu atas ya Harus ada bawahan Nah, set Satu Tar Mantap ya Oke, yang selanjutnya Trick or Treat sedang berlangsung Oke, ini event-event yang kemarin Dan yang sedang berlangsung Kita udah tau ya Trick or Treatnya udah Event top up 8 bit Terus Tipan sound treble Ini yang ngundang temen Pre-order Requiem udah juga Weekly Candy Drop lagi sekarang Nah, ini besok nih Rektor Richnya Event top up Lalu ada giveaway smartphone Semoga dapet HP kalian Ngesnya saya juga butuh ya Dan combat bonus Start tanggal 31 Lanjut final push nih Dari 6 hingga 14 November Dapatkan tier protector Dengan menyelesaikan pertandingan Manfaatkan kesempatan terakhir Untuk naik rank nih ya Silahkan push terus guys Lalu ada supercell Buat kalian yang nggak suka gacang nih MP5 mythical beast Dengan kucing roh Memimpin jalan dalam pertempuran Dapatkan hanya dengan 300 gold Mulai tanggal 28 Oktober Berarti 4 hari lagi Dan yang kedua ada Kalah lapis lazuli Permata di padang pasir Berkilau dan cemerlang Hanya dengan 300 gold Mulai 11 November Ini masih lama Nah, yang baru datang nih Eternal Skin Baru Requiem Kuat seperti bumi itu sendiri Abadi Mulai 25 Oktober Berarti besok guys ya Aduh, bisa nggak ya Gajanya Habis goldnya juga Lalu ada periksa senjata melee Ultra baru nih guys Side Harvester ya Ini kalau nggak salah Senjatanya malaikat maut gitu Yang panjang gede ya Wah, cocok dengan Halloween nih Tampaknya senjata ini Naik perlahan dari kedalaman ke gelapan Membawa suasana menyeramkan Dan mengerikan Bilahnya bersinar dengan cahaya ungu Yang menakutkan Seperti roh wabah tersembunyi Berkelap kelip Dengan kilauan yang meresahkan Harvester Ultra Terus tes hadir 31 Oktober Seminggu kemudian Habis diluatnya sama auk juga guys ya Yang ketiga Liar dan elegan Terasakan amarah alam Ultra Skin Scar Force Nature Wah, kembali lagi nih guys Tanggal 4 November nih Saya belum punya juga ya Dan yang keempat Ultra Skin Zero Agent Zero Dan jurus eksekusinya juga Brutalized Bakalan hadir kembali Tanggal 8 November nih guys Buat kalian yang belum dapet Zero-nya Nah, kesempatan ya Lalu ada Crazy Cell Bersiaplah untuk event Diskon menarik Mulai tanggal 2 November Wah, diskon apa dulu nih Penasaran kita ya Lalu ada optimasi sistem Kami telah memperhatikan Bahwa di rank yang lebih tinggi Berarti Legendary ya Kartu Tier Protector Telah digunakan secara berlebihan Hahaha Ya iyalah pasti ya Jadi setelah meninjau data Kami memutuskan untuk Mengupdate aturan Mulai tanggal 24 atau sekarang Striker di Tier Legend Atau di atasnya Tidak bisa Menggunakan Tier Protector Jadi kalian mainnya Gak bisa sembrono-sembrono amat ya Kartu ini hanya tersedia Untuk selektorkan di Master 1 Atau di bawahnya Menjaga keseimbangan Dan persaingan Update ini berlaku Untuk beton roli dan spot fight Dan optimasi PC ini Kami telah meningkatkan Icon ambil otomatis Dalam pertandingan Kini kamu dapat melihat Petunjuk untuk Senjata lempar Dan item medikal Dan yang kedua Telah meningkatkan Saat membidik Berapa tombol Sekarang lebih transparan Untuk visibilitas yang lebih baik Biar tidak menghalangi Pemandangan Oke guys Itu dia guys ya Update Blosslag 24 Oktober 2024 Mana yang paling menarik Untuk kalian komen di bawah Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Peace Sub indo by broth3rmax